Baru beli Garmin dan langsung kayak pusing, aplikasinya itu dipakainya gimana sih? Ini videonya, bagaimana caranya untuk mengoperasikannya secara mudah dan simple. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip, karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher. Yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya 500 ribu rupiah tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Sebelumnya, gak usah pusing, karena memang Garmin memiliki beberapa aplikasi, tapi hari ini kita fokus cuma ke Garmin Connect aja, yang mana gue yakin mayoritas pembeli Garmin di Indonesia, ini memerlukan pengetahuan terkait si Garmin Connect. Basicnya itu dulu, karena kalau misalnya pengen tau lagi, aplikasi Garmin itu ada beberapa. Misalnya yang di desktop, ada namanya Garmin Express. Dan juga di aplikasi mobile ataupun di desktopnya juga, itu ada namanya Garmin IQ Store. Itu sebenarnya gue udah sempat bahas di video-video, walaupun memang udah kayak lama sih. Kalau misalnya banyak demand, pengen diperbaharuin lagi, tulis aja di kolom komentar. Dan juga ada aplikasi-aplikasi Garmin lainnya yang khusus untuk olahraga-olahraga tertentu. Misalnya kayak Garmin Golf, ataupun juga Garmin Diving. Tapi hari ini kita fokusnya di Garmin Connect aja ya. Nah kenapa Garmin Connect? Karena ini esensial untuk menjempatani antara smartphone dengan jam lu. Dimana kayak kalau abis itu latihan dan latihannya nggak bawa jam, nanti yaudah setelah ada-ada koneksi antara smartphone dan juga jam lu, dengan adanya aplikasi ini, itu akan ada processing yang terjadi, yang biasa itu otomatis. Oke langsung aja gue kasih lihat lu tour dari si aplikasi Garmin Connect. Tepatnya Garmin Connect yang versi 5.6 ya. Oke, nah pertama ini kita di bagian home. Ini merupakan tampilan yang relatif cukup baru oleh Garmin ya barunya, tapi udah lebih dari 5 bulan juga sih. Intinya adalah di sini kita bisa melihat pertama-tama di atas itu ada infocus. Infocus itu sebenarnya sesuai dengan namanya, apa sih sebenarnya metrik atau data atau insight yang sedang lu fokuskan. Kalau misalnya lu sedang fokus kayak mau memperbaiki kualitas tidur, nah itu bisa ditampilkan di segmen atau di area di atas ini yang di bagian infocus gitu. Terus kalau misalnya lu mau ngelihat training status, itu juga bisa taruh di infocus. Nanti gue kasih tau bagaimana cara gonta-gatinya, tapi poinnya adalah infocus adalah data-data atau rentetan insights yang menjadi perhatian lu gitu. Kadang kan semua orang pastinya punya fokus keseharian fitnessnya yang berbeda-beda. Ada orang yang usia udah lanjut yang penting punya kualitas tidurnya baik, itu udah cukup. Ada juga orang yang membeli jam Garmin, tujuannya untuk meningkatkan performa, jadi dia harus cek yang namanya training status. Nah, itu infocus. Kita ke bawah. Ke bawah ini adalah at glance. At glance sesuai dengan namanya glance itu kayak lu bisa mengintip lah, sesuai dengan apa aja nih yang pengen lu intip gitu. Kayak ibaratnya kalau infocus lu pengen kayak lebih detail, tapi kalau at glance tuh kayak, oh yang penting gue tau lah kayak misalnya contohnya kayak data steps gitu. Kayak yaudah yang penting gue tau seharian gue gak cuma duduk doang, kayak gue pengen punya stepsnya aja, gak terlalu detail lah stepsnya yang perlu gue tau. Yang penting gue sekelibet tau. Nah, itu bisa. Dan kalau misalnya mau lihat lagi, kalau misalnya lu taruh at glance-nya cukup banyak, nah ini tinggal pencet see all. Di sini lu bisa melihat bagian-bagian data lain ya, yang bisa lu atur-atur juga gitu ya. Tapi kita kembali dulu ke home. Di bagian sini juga ada event. Nah, event itu adalah kalau misalnya lu mau mendaftarkan diri ke sebuah acara lari atau lomba lari, ataupun lu juga pengen kayak bikin sendiri sebuah kayak milestone. Misalnya di tahun yang baru, gue pengen bisa lari 5 km misalnya. Nah, di sinilah event itu akan tampil. Jadi kayak selalu lu setiap hari bisa terupdate dengan kayak, oh gue ini emang lagi latihan, gak boleh lupa nih sedikit lagi bakal ada lomba A, B, C, dan D. Gitu ya. Dan di sini itu tentunya bisa teman-teman kirim ke jam Garmin-nya ya, tentunya. Terus lanjut, dan di bawah sini ada Garmin Coach Plan. Garmin Coach Plan itu adalah, kalau misalnya lu mengikuti program dari, ini kayak semacam virtual coach gitu dari Garmin, nah dia juga akan muncul. Nanti di bagian selanjutnya, gue bakal kasih tau tuh sebenarnya setup-nya di mana aja gitu ya. Nah, ini yang penting lu kenalin dulu aja homenya, karena ini bayangannya pas lu nonton video ini tuh, lu baru buka unboxing device Garmin lu ya. Dan di sini juga ada challenge. Challenge di sini ada yang bisa lu bikin sendiri, ada juga yang bisa lu join challenge yang udah menjadi template. Biasanya tiap bulan tuh ada kayak challenge, misalnya lu sepedaan mesti berapa kilometer dengan Garmin lu, terus atau nggak lari berapa kilometer, dan macem-macem. Jadi, lu tinggal bisa lihat apakah lu tinggal join, ya, tinggal join atau lu create challenge sendiri, ya. Challenge-nya bisa macem-macem, mulai dari kayak, ya yang penting gue pengen jalan aja deh, atau nggak, kayak dalam bulan ini, minimum gue harus mencapai berapa kilometer, atau nggak sepedaan, atau nggak berenang gitu ya, itu terseralu. Jadi, poinnya di sini adalah challenge ya. Terus di bawah, di sini juga ada data-data kayak yesterday, kayak kemarin, data-data esensial kayak sleeping score, body, battery, heart rate, dan teman-temannya. Dan juga ada last seven days. Last seven days itu kayak, mulai dari luar patah apa aja, sleeping score, heart rate, steps, dan calories burned. Oke, nah itu adalah bagian home. Jadi, semoga lu nggak terintimidasi dengan banyaknya data, karena gue yakin pastinya ada perbedaan buat teman-teman yang kayak baru memiliki sport watch, apalagi kayak sebelumnya, memiliki lebih kayak, arahnya tuh kayak smart watch ya, yang sifatnya tuh data olahraganya, atau data kebugaran, atau fitnessnya tuh yang lebih kayak, lebih simplistic ya. Karena itu hal yang gue rasakan, pada saat kayak gue baru pertama kali mengeksplore ekosistem sport watch, terutama Garmin, kayak gue ngerasa, wah banyak banget ya, kayak yang harus dipahamin. Tapi sebenarnya nggak usah langsung maksa diru dipahamin dalam satu kesempatan, karena ini datanya memang cukup banyak, bukan lu doang yang ngerasa banyak, gue pas awalnya juga ngerasa banyak kok. Tapi yang penting, lu tahu kayak sebenarnya di home ini, tujuannya adalah untuk mengupdate kebugaran, dan aktivitas lu secara singkat. Nah, kalau misalnya lu mau melihatnya lebih detail, itu bisa dengan, yaudah tinggal di tap aja, misalnya contohnya training status gitu. Yaudah, nanti tinggal dilihat, itu secara lebih detail lagi, secara rentang waktu yang lebih panjang, misalnya dari kayak yang terbaru, 4 minggu, atau nggak, 12 minggu, atau bahkan 6 bulan gitu. Jadi tinggal di tap aja, tergantung apa yang pengen lu lihat. Begitu juga pas add lens, ya lu tap aja gitu. Jadi, poinnya adalah di sini, lu atur aja data-data apa aja yang relevan untuk ditampilkan di halaman home. Nah, sekarang gimana tuh? Menentukan data apa aja yang tampil di halaman home. Jadi kan, karena yang gue bilang tadi, ada orang yang beli garmin, hanya untuk, yaudah, mungkin ada yang beliin buat papa mamanya, untuk track kayak kebugarannya, yang penting mereka tahu, heart rate, restric heart ratenya gimana, stepsnya gimana, yang basic-basic lah. Tapi kan ada juga buat teman-teman, yang kayak bener-bener lagi program, itu kan tentunya, pengaturan home-nya tuh berbeda ya, satu sama lain. Nah, sekarang, gampang aja caranya gimana, tinggal ke bagian edit home. Oke. Edit home di sini, langsung ya, di bagian home settings. Di sini ada in focus. In focus-nya kan kita nyalain ya, makanya tadi yang di bagian atas itu ada. Kita edit in focus-nya. Jadi, kalau tadi, di in focus-nya gue itu ada, sleep score, body battery, all activities, trend, dan training status. Sekarang, kalau misalnya, kita mau tambah misalnya ya, tambah yang ada di bagian in focus, atau nggak di bagian atas dari home kita, itu gue akan taruh training readiness. Oke. Training readiness, dan gue juga mau, training readiness itu, menjadi urutan pertama, pada saat gue buka home dari Garmin Connect gue. Tinggal ditahan, dan di drag ke bagian atas. Oke. dan kita save. Terus langsung kita lihat dulu ya, di home. Nah, bisa dilihat ya, training readiness-nya itu, udah ada di bagian paling depan, sesuai dengan settingan gue. Kita lanjut lagi, kita masih ngomongin tentang setting home-nya, biar itu bisa sesuai datanya, dan relevan dengan keperluan, sehari-hari lo, oke. Dan ada sleep coach, kalau lo ngerasa perlu, nyalain aja. Dan ini, at a glance, yang tadi gue bilang, yang secara singkat, apa aja yang lo mau tampilin. Kalau misalnya, lo ngerasa kayak overwhelm, aduh, gue di home, gue cuma perlu beberapa data, yang esensial aja, gue nggak perlu sebanyak itu dulu, kayak home lo. Itu bisa, tenang aja. Again, kalau misalnya mau di, geser-geser bisa ya, tinggal tap dan tahan datanya, sudut kanan atas dari datanya ya, kayak calories burn, gue geser-geser, seperti ini, intensity minutes, gue geser-geser, seperti ini. Itu bisa. Tapi kalau misalnya kita mau ngurangin, ngurangin, ya, ngurangin itu bisa banget, yaudah kita tinggal bagian minusnya nih, kita, kurangin semuanya, atau kita bener-bener amat sangat mau, menjadi minimalis ya, mungkin kita tampilin dua aja ya, contoh biar ekstrim aja, untuk keperluan demo ini, ini hanya dua, kita save, jadi, gue cuma pengen at a glance, ngeliat heart rate dan calories burn. Kita save, kita mundur lagi ke home, untuk kasih lihat lo, biar gampang belajarnya. Nah, udah tinggal dua, dibandingkan tadi kan, lebih banyak, dan pada saat di see all, ini juga cuma dua gitu, jadi, lo bisa lebih fokus ke data yang relevan, untuk keseharian lo. Oke, kita lanjut. Kita masih edit home. Di sini juga ada, tadi, kalau misalnya lo juga baru mulai, kayak, eh, gue mah baru mau mulai, gaya hidup sehat aja nih, kayak, iban mah belum perlu, yaudah matiin. Terus, belum ikut Garmin Coach Plans, itu juga gak masalah, dan ini semuanya tuh, bisa, dimatiin ya, teman-teman. Jadi, bener-bener, kalau yang bagian home itu, gak ada settingan yang terbaik, tapi, adanya settingan yang paling relevan, dengan keperluan sehari-hari lo. Nah, sekilas info aja, gue juga udah pernah bikin, video yang membahas, terkait, makna, dibalik, kayak, trending status, trending readiness, PO2 Max, dan HRV, itu maknanya seperti apa? Karena gue gak akan jelasin di video ini ya, karena videonya gue udah pernah bikin, bisa klik kanan atas, ataupun klik link videonya di, description box dari video ini. Selanjutnya, adalah, gue mau kasih tau lu, bagaimana, cara mengkonekkan, aplikasi terparti, atau pihak ketiga, dengan Garmin Connect lu. Kenapa? Karena gue yakin, banyak lu liat luar sana, beli Garmin, salah satunya ya, pengen mengkonekkan ke aplikasi, seterah apa kan? Nah, caranya gampang aja, tinggal fokus ke bagian kiri atas, yang ada gambar ikon identitas lu, pencet, dia akan ada pilihan, profile, ataupun settings, atau enggak ya, bahasa Indonesia pengaturan, pilih aja settings. Terus langsung ke bagian bawah, di bawah, phone permissions, itu ada connected apps. jadi, gak cuma Srava, yang bisa dikonekin ke Garmin Connect, tapi ada beberapa, available apps, seperti yang lu bisa lihat disini, mulai dari Apple Health, sampai juga Microsoft Office, dan MyFitnessPal, tapi yang paling, populer, gue rasa kan, di tengah komunitas, olahraga, penyuka olahraga di Indonesia, itu Srava, kita coba aja, pencet Srava, dan, jadi bayangannya, ini kayak gini loh, kayak teman-teman kan, kalau di suatu, platform baru, kadang-kadang kan, bisa sign in tuh, pakai Google, sign in pakai, akun-akun lainnya, nah ini kurang lebih tuh, kayak, seperti itu, jadi kita, tinggal connectin aja, akun Srava nya, dengan akun Garmin Connect, jadi kayak kasih otoritas lah, otorisasi untuk si Garmin Connect, untuk mengakses, data dari Srava, dan begitu juga, sebaliknya, jadi kayak mereka, saling terkoneksi gitu, terautorize, oke, dan teman-teman bisa lihat ya, yang tadi, Srava adalah, salah satu aplikasi, yang ada di bagian, available apps, sekarang dia udah pindah, ke bagian list atas, atau daftar atas, yang tulisannya, Connect Apps, jadi setiap kali, teman-teman, yang namanya, olahraga, pakai Garmin, itu bakal, ke update otomatis, karena dia udah, mesing ke Srava, selanjutnya adalah, device priority, let's say, lo memiliki 2 jam Garmin, dan, lo hanya memiliki, 1 akun Garmin Connect, nah, ini lo bisa mengatur di sini, mengaturnya apa, yaitu, mana sih, data keseharian, data kebugaran biasa ya, yang gak ada hubungannya sama, apa namanya, kegiatan olahraga, itu lo mau pakai, yang mana, dalam hal ini tuh, misalnya, gue punya 2, ada Fenix 7 Silver Solar, dan juga ada, Garmin Forena 965, jadi untuk kayak, data tidur, data keseharian, kayak stress, dan macem-macem tuh, mau ngambilnya di mana, dari yang si 965, atau Fenix 7, nah, dalam hal ini, gue pengen, 965 juga, yaudah, tinggal pilih, primary wearable-nya, yaitu 965, sedangkan, kalau misalnya, hasil-hasil latihan, yang lebih pengen masuk, ke dalam akun, Garmin Connect lo ini, itu bukan dari 965, karena lo ngerasa kayak, oh, untuk kegiatan tertentu, gue lebih suka, olahraganya pakai Garmin Fenix, misalkan seperti itu, yaudah, tinggal pilih Garmin Fenix, 7 Silver Solar, dalam hal ini, sebagai contoh aja ya, dan, lo bisa lihat, apakah sudah terlepah, atau belum, yaitu, di device priority-nya, udah bisa tertulis ya, di bawahnya, dari primary wearable, udah dibilang, 4Runner 965, jadi, data tidur, dan data macam-macam, yang kalau lo dapetin, dari 965, bakal ditembak ke, Garmin Connect, sedangkan, kalau untuk data, untuk latihan, latihan atau olahraga, itu akan diambil, dari device kedua lo, yaitu si Fenix 7, dan, kalau misalnya lo mau ganti, yaudah, tinggal ganti lagi aja, semuanya jadi di 965, jadi, baik data pemubaran, atau data performa olahraga, semuanya datang dari 965. Oke, selanjutnya adalah, training and planning, pastinya lo tau dong, kalau misalnya, lo beli sport watch ini, nggak cuma untuk, kayak ngukur waktu, dan juga untuk kalori, pasti ada fungsi-fungsi, yang gunanya, untuk memberikan, panduan lo, untuk berlatih, dan juga merencanakan, latihan tersebut. Tapi, nggak usah pusing, kita, ambil yang simple-nya dulu aja, cukup lo ke bagian more, atau di kanan bawah, itu kalau misalnya, lo menggunakan iPhone, atau, smartphone berbasis iOS, dan di sini, pada saat more, itu bakal ada, training and planning ya. kita fokus di sini, dan kita lihat, ada workouts, oke, di sini ada workouts, di pilihannya ada, find a workout, dan create a workout. Oke, workout itu dulu sendiri apa? Workout itu, adalah, semacam rangkaian gerakan, yang teman-teman, itu bisa, lakukan, ya, lakukan, dengan pindahin ke, cari dulu di Garmin Connect-nya, terus pindahin ke jamnya, kalau jamnya, atau sport watch-nya, itu memang mendukung, aktivitas tersebut, aktivitas workout tersebut. Oke, kita coba, find a workout dulu nih. Di sini, find a workout, itu simple-nya adalah, template workout, yang sudah disediakan, oleh Garmin. Oke, di sini, kita coba, pilih aja, yang beginner, misalnya, kita bisa lihat di sini, ada notenya, nah, di sini, teman-teman bisa lihat, nama dari workout-nya adalah, 15-minute up burner, dan ini, di alokasikan, buat teman-teman yang beginner. Di sini, untuk mengerti, ada type. Nah, type-nya adalah, maksudnya, ini, tipe workout, yang akan muncul, di jam, pada saat teman-teman, membuka olahraga, pilates. Jadi, jangan sampai, misalnya di sini, tulisannya pilates, tapi berharapnya, itu dilakukan, aktivitas olahraganya, pas di jam, adalah lari. Nah, itu nggak sinkron, jadi nggak akan muncul, nih, si 15-minute up burner, di jam dulu, kalau misalnya, lihatnya di, sport profile, atau pilihan olahraganya, yang lari gitu ya. Simple ya. Terus, dikasih tahu, goals-nya apa, terus, primary muscle group, dan ini ada, total timenya, dan ini ada, detail-detailnya, berikut juga, dengan petunjuknya, ya. Seperti itu. Jadi, teman-teman bisa, kalau find a workout, itu tinggal, pilih template-nya. Bagaimana dengan, pilihan workout yang lain, yaitu, create a workout. Create a workout, seperti namanya, teman-teman bakal, bikin workout-nya, dengan pilih dulu, olahraganya apa, misalnya run, dan di sini, teman-teman tinggal, yaudah, pilih aja, step-step-nya, apakah mau warm up, warm up-nya itu, mau seperti apa, misalnya, durasinya, itu, berdasarkan, waktu bisa, jadi kita, daripada kita harus pencet, tombol, untuk, bertransisi, dari waktu warm up, dan ke waktu larinya, nah itu bisa kita pakai durasi. Nah, sebenarnya itu bisa, ada satu, video khusus lagi, tapi kalau misalnya, lu ngerasain, udah cukup, ya lu bisa, explore lagi sendiri, tapi kalau lu ngerasa, oh tolong dong, dibuatin video yang lebih dalam, terkait pembuatan, training ini, gue bisa update lagi, video tersebut, karena kalau gak salah sih, beberapa waktu lalu, gue udah sempat bikin, tapi itu, ya udah cukup lama, mungkin perlu ada beberapa update, biar lu bisa mendapatkan, tampilan interface, yang terkini, tapi gak beda-beda amat sih. oke, lanjut, kita di sini, jadi itu adalah, mengambil workout template, dan juga untuk membuat, workout ya, gitu ya, dan di bawah ini ada benchmark exercise, jadi sebenarnya, itu tuh tujuannya, untuk mengetahui, kalau teman-teman yang suka, olahraga angkat beban, misalnya kayak squat, nah tujuannya adalah, di sini, dengan masukin, kita itu, bisa, nge-squat misalnya, dengan berat berapa, itu mereka bisa memberikan estimasi, itu kayak, satu angkatan terberat, yang bisa kita angkat, itu berapa sih, nah, itu bisa, misalnya contoh aja nih ya, di sini, kita bisa ngangkat, 100 kilo, nah dia di sini, bakal bisa, kasih estimasi, bisa kita bisa, barbell back squat, itu 6 kali gitu ya, 6 kali dengan, berat 100 kilogram, estimasinya dia, itu mungkin, bisa 116 kilogram, again itu hanya estimasi, gitu, dapetin tips dan ulasan, perlengkapan konten dan traveling, di second channelnya Wia ya, namanya, Wia Creator and Travel Gear, yang rilis video terbaru-nya, setiap hari Rabu dan Jumat, kalau misalnya, lu mau nonton video tutorial, yang membahas, cara mengatur, lari interval, atau part leg, di jam Garmin, langsung klik kanan atas, ataupun klik linknya, di description box, dari video ini, nah, tadi udah tau ya, kayak, beda-beda, menu workout, yang ada, di bagian workout sini, nah, sekarang gue mau kasih lihat, secara simple, kalau misalnya, lu sudah memutuskan, workout mana sih, yang sebenarnya, lu pengen lakukan, dan, lu pengen pindahin ke, jam Garmin Loop, tapi, cek dulu, compatibility list, dari, jam Garmin Loop, takutnya, ada kegiatan workout, yang sebenarnya itu, belum bisa diakomodir, oleh, jam Garmin Loop, oke, kita buat contoh aja, kita yang template ya, yang template, kita coba pilih, misalnya ini, 5 minute all out, oke, jadi tipenya dia hit, ya, pastikan nanti, kalau misalnya, lu udah ngerasa, udah pindahin, udah sync, ceknya di, olahraga apa, hit, jangan cek di, tipe olahraga yang lain, pastinya gak muncul, kalau udah, lu udah decide yang ini, lu udah tau, kurang lebih, gerakannya seperti apa, lu udah liat-liat, ada sit up, terus ada double step up, seperti apa, nah, misalnya sudah, tinggal save to mic workouts, oke, biar apa, biar itu, masuk ke dalam, daftar workout, yang lu udah save, di akun lu, misalnya udah, baru lu bisa pindahin, ke jam Garmin lu, cara pindahinnya gimana, gampang aja, di halaman yang sama, lu bisa lihat disini, muncul ada icon, semacam kayak panah, dan smartphone, itu maksudnya apa, intinya lu bisa, nge-send to device, nah send to device-nya apa, tentunya yang sudah terkonek, dengan, aplikasi Garmin Connect lu, dan yang disini adalah, yang terkonek, dalam video demo itu adalah, Forerunner 965, kita pencet, ready to go, oke, dan kalau misalnya udah, just to make sure, itu teman-teman tinggal, ke bagian home, dan pencet, yang ada, semacam, tombol refresh, gitu ya, untuk memastikan, itu sudah, terkirim ke, jam Garmin nya, dan setelah itu, seperti yang tadi gue bilang, cek aja, di halaman, dari olahraga, yang tadi ditulis, kalau dalam, contoh ini adalah, hit, oke, mungkin kalau misalnya, lu mau video lebih detail terkait itu, tulis aja di kolom komentar, nanti gue pecah, mungkin gue bisa lebih dalam lagi, dan memberikan tips-tips terkait, memindahkan workout, dan memaksimalkan workout, di jam Garmin lu, nah selanjutnya adalah, Race and Events, ini ada di bawah, Training and Planning, itu lu juga bisa tadi, lihat di bagian home kan, nah itu, tujuannya, lu kalau misalnya ada target, ataupun ada lomba yang pengen lu ikut, lu bisa masukin di, Races and Events ini, untuk beberapa event, yang memang, mungkin cukup bergensi, biasanya sih, berdasarkan, yang gue lihat, di sini tuh, ada terverify, dan bisa muncul di bagian, bawah nih, misalnya, pada saat video ini dibuat, ini ada, Astra Half Marathon, dan ini, kita bisa lihat ya, di sini, spesifikasinya, terus, event source, how to verify source, jadi, kalau misalnya, lu beneran pengen ikut, si Astra Half Marathon ini, yaudah, tinggal lu, add to calendar, kalau misalnya, add to calendar itu, jadi, dia itu, nggak cuma, kayak, semacam, kayak, pengingat doang, tapi, efeknya adalah, kalau di Garmin, itu kan, ada yang namanya, daily suggestions, mungkin, buat yang belum tahu, kalau misalnya, Garmin itu, secara otomatis, suka memberikan, kayak, rekomendasi-rekomendasi, latihan harian, apakah lu, dianggap perlu, kayak istirahat, ataupun juga, perlu latihan, tentunya, ini akan terpengaruh, oleh si, event, atau nggak, race, atau nggak, target, yang lu lagi, pengen capai, jadi, kalau misalnya, nih, besokannya, udah mau, lomba gitu, nggak mungkin, si Garmin itu, memberikan suggestion, atau rekomendasi, untuk long run, simple, seperti itu, dan di sini, kayak misalnya, lu mau ikut eventnya, terus, mau ada, goalnya, ini finish with a goal time, bisa di sini, ini contoh aja, next, dan goal edit, dan finish, dan, dia akan menjadi, salah satu, event, yang, akan dipantau, oleh si, Garmin, oke, dan, kalau misalnya, lu mau melihat, eventnya, ini tinggal, balik lagi ke home, nah, sekarang, lu ada, beberapa, event ya, jadi, eventnya, ada yang primary event, dan ada yang event doang, nah, di sini, astral half marathonnya, tadi udah muncul, di home, tapi kalau lu mau lihat yang lain, ini tinggal, see all, nah, di sini, teman-teman juga bisa lihat, primary eventnya, kalau tadi kan, yang sebelumnya, pas di segmen home, itu si 5K plan, with Garmin Run Coach, itu ibaratnya, ceritanya milestone gue lah, gitu, yang pengen gue capai, itu event pribadi gue, tapi, kalau sekarang, lu pengen mengalihkan, primary eventnya, itu ke si astral half marathon, yaudah, tinggal, pilih aja di sini, dan mencet save, karena yang primary, itu yang akan menjadi, bahan pertimbangan utama, untuk si Garmin, dalam merekomendasikan, suggestion-suggestion, launch-nya dia, gitu ya, dan kita lihat, di sini, sudah, bisa dilihat ya, di sini, upcoming events, tadi yang, si astral half marathon, jadi primary event, bukan si, 5K plan with Garmin Run Coach, tapi, 5K plan with Garmin Run Coach, ini, masih tetap ada di sini, jadi kayak, mau ada beberapa event, juga bisa, tapi lu harus memilih, mana si event, yang pengen menjadi primary, atau yang paling difokusin, karena itu akan menunjukkan, suggestion, atau rekomendasi-rekomendasi, dari si, jam Garmin lu, asalkan selama, jam Garmin lu, sudah memiliki fitur, daily suggestions, seumpamanya, lu penasaran, dengan yang namanya, pacing pro strategies, gue udah sempat bikin juga, tutorialnya, semoga bisa membantu, dengan klik kanan atas, ataupun klik linknya, di description box, dari video ini, mana nih, biar ada peta, nah, simpelnya, bedain antara, yang peta beneran, offline map beneran, ataupun, cuma yang breadcrumb trail, nah, breadcrumb trail, gue tampilin aja, breadcrumb trail, itu maksudnya apa, ini, contohnya seperti ini, contohnya, ada di Garmin Forerunner, 165, tapi, kalau misalnya, yang bener-bener, kayak lengkap peta, itu contohnya, bisa juga di Garmin Forerunner, 965, nah, sekarang, gimana sih, caranya kita membuat, courses, nah, baik, misalnya, untuk sebagai contoh, si 165, atau 965 ini, bisa kita buatin courses, cuma, tampilannya aja, yang pasti, berbeda, gitu ya, dimana 165 itu, breadcrumb trail, sedangkan si 965 ini, map yang cukup lengkap, seperti yang bisa lihat, di video ini, oke, ini cara bikinnya sama, ya, cara bikinnya sama, kita create course, ya, dan kita pilih, ini untuk, olahraga apa ya, bisa lari, misalnya, kita mau, custom, oke, ini sebagai untuk contoh aja, kita pilih, place point, terus kita pilih lagi, ini segala contoh, lagi-lagi, place point, oke, dan disini, routingnya bisa, pilih, opsinya adalah, bisa freehand, freehand tuh kayak, lu bikin sendiri lah, jalannya, kalau misalnya lu tahu, jalan kayak jalan tikusnya, gitu ya, follow routes, atau enggak, follow popular routes ya, jadi kayak, yaudah, ngikutin aja jalur, yang emang sering digunakan, oleh para pengguna gunwin lainnya, terang lebih seperti itu, dan kalau misalnya udah, tinggal, kita pilih, kita pilih, kita mau balik, misalnya, loop to start, oke, nah teman-teman bisa lihat ya, disini, sumpah maudah, tinggal di save, kita mau keep it private, misalnya, ini udah dibikin buat, jadi kita buat dulu, di aplikasi Garmin Connectnya, setelah kita buat, baru kita kirim ke, jam Garmin yang kompetiblenya, kita kirim, kita pilih si, 965 misalnya, dan pada saat, lu pengen lari, pastiin juga, lu pilih course, yang lu barusan buat, thank you udah nonton, semoga video tutorial ini, membantu teman-teman, yang baru membeli Garminnya, jadi Garminnya, gak cuma dipakai, buat, jalan-jalan doang, tapi bisa dioptimalkan, untuk kebugaran, dan olahraga, sehari-hari, again, seperti yang tadi, gue udah sempat bilang, berapa kali, pastinya, ada beberapa bagian, yang sebenarnya, kalau gue mau detailin, itu masih bisa lebih detail lagi, langsung tulis aja, di kolom komentar, menu mana yang sebenarnya, pengen lu tahu, lebih jauh, sehingga gue bisa bikinin, video tutorial selanjutnya, yang semoga juga bisa, ngebantu lu, nah, yang udah nonton, dan kalau misalnya, mau super channel ini, bisa dengan like, share, komen, dan juga subscribe, dan membeli produk-produk, yang gue udah bahas, walaupun ini video tutorial, misalnya lu mau beli, perlengkapan lari lainnya, langsung aja, klik link, di description box, dari video ini, terutama juga, produk-produk Garmin ya, thank you and, until next time.